Selamat datang di channel Bapak Toto. Kita akan mulai tutorial aplikasi sakti modul aset tetap. Kita mulai dari aset tetap, RUH, kemudian transaksi BMN, perolehan, saldo awal. Kita lihat penjelasan deskripsinya adalah menu ini digunakan untuk mengimput barang milik negara BMN yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. Yang belum dibukukan pada aplikasi sakti, baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk, atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan masuk dengan tanggal tahun anggaran yang lalu. Di sini, mohon maaf, ini mungkin aset tetap tahun yang lalu. Modul transaksi yang berkait, GLP. Dokumen sumber kuitansi, BST kontrak tua, dan nol kontrak tua. Tata cara perkaman, tanggal dokumen diisi sesuai dengan dokumen sumber, yaitu sebelum tahun anggaran berjalan. Tanggal buku diisi dengan tanggal pada periode bulan yang masih terbuka. Kita lanjutkan di aplikasi saktinya untuk mencatat aset tetap perolehan saldo awal, yaitu di menu aset tetap, RUH, transaksi PMN, perolehan saldo awal. Kemudian kita klik tekam. Nah, ini untuk mencatat saldo awal. Biasanya terjadi karena ada transaksi di tahun anggaran yang lalu yang belum diimputkan. Misalkan di tahun 2021, kita membeli tanah bangunan golongan 1 tapi belum terimputkan di 2021. Nah, kita inputkan di 2022 dengan metode saldo awal. Kita pilih kode barangnya. Nomor asetnya, jumlah itemnya 1. Tanggal pembukuannya. Tanggal pembukuannya tanggal 1 Januari. Masa perolehan, bisa APBN, nama bukti. Tanggal pembukuannya. Tanggal pembukuannya. Tanggal pembukuannya. Berarti kita inputkan tanggal pembukuannya pada saat di 2021. Misalkan 22 Desember. Seribu. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah untuk saldo awal ini adalah transaksi yang diimputkan adalah transaksi yang sudah terjadi di tahun anggaran yang lalu. Tetapi belum diimputkan di tahun anggaran yang lalu. Jadi kita inputkan di tahun 2022 dengan tanggal pembukuan tanggal 1 Januari atau tanggal pada saat pembukuan. Tapi tanggal perolehannya adalah tanggal BAST tahun anggaran yang lalu. Sekian terkait pengimputan transaksi PMN perolehan saldo awal. Terima kasih. Semoga bermanfaat.